soal Jokowi efek, PSI ini kan brandingnya Pak Jokowi kan kuat banget, tadi di Baliho juga banyak gitu, kok gak ngefek ya? justru menurut kami ngefek, gitu makanya tadi yang saya lihat di Solo, Semarang karena kalau dipilpres kan kuat, dipilpres kuat lah ada Jokowi efeknya nah ini kan kita itu kan naik ya, dari 1,89, sekarang ya entah berapa nanti setidaknya sekarang yang kita punya adalah 3,13 katakanlah data si rekap yang masih dalam ongoing perbaikan dan penginputan itu kita jadikan acuan sekarang, itu kan kenaikan yang sebenarnya cukup signifikan itu kenaikan yang hampir 100% ya cuman kalau misalnya kita melihat Jokowi efek, misalnya tadi itu di Solo terus misalnya tadi itu di Semarang, sekarang kita punya 1 fraksi terus kemudian kita bisa melihat di kantong-kantong suara yang lain di Jawa Timur di Jawa Timur juga fraksi PSI misalnya di Surabaya itu nanti akan tumbuh gitu dan hal-hal seperti inilah sebenarnya kalau misalnya kita melihat Jokowi efek tapi begini, Jokowi efek itu kalau misalnya saya lihat Kaisang efek lah bukan Jokowi efek ya itu 5 hari pertama Kaisang bergabung ke PSI, 13.000 orang tuh udah login PSI gitu terus habis itu yang kedua adalah misalnya soal gaya komunikasi kalau kita notice ya PSI 2019 ya itu kan kayak bocil-bocil golok ngerang terus ya kan iya kan, istilah-istilah baru saya catet lagi iya pemilu 2019, apa saya perhatikan saya sebagai orang yang di dalam itu kan ngerasa, wah kebetulan memang saya tipenya striker suka-suka aja kan jadi nge-golein aja iya pengen yang nyerang ya nge-golein ya gitu kebobolan 7 gapapa yang penting nge-golein 10 kayak bocah jakti mau tawuran kalau sekarang kan kita jauh lebih less konfrontatif ya kita gak konfrontatif lagi bahkan suatu hari pernah nih saya di sebuah TV swasta ya sedang berdebat dengan Opung Panda gitu dan saya inget banget tuh saya gak menyerang balik loh gitu dan saya gak nyerang sama sekali gitu ya itu aja masih dapet WhatsApp dari orang Solo Mas Ton Bicaranya bisa gak diturunin dikit oke siap siapa tuh orang Solonya jadi apa namanya yang mau saya katakan adalah gaya bicara kami sekarang yang jauh tidak konfrontatif ya gaya komunikasi kami dan kami pikir itu lebih cocok di kalangan anak-anak muda yang sebenarnya udah cenderung apatis sama politik yang menganggap politik yang berantem-berantem itu lu ngapain sih berantem juga yang menang juga gak ada untungnya gua kayak begitu loh jadi itu pengaruh yang kedua lalu juga ada pengaruh ketiga yang Jokowi semua itu ya karena ini pengaruh yang sifatnya ideologis lah simbolis gitu ya karena seorang kayak Sang Pangharaf suka gak suka ya dia adalah simbol politiknya Pak Jokowi selain Mas Gibran kayak gitu ya dan tentunya ini sebenarnya di lapangan penerimaan masyarakat kepada Jokowi itu sekarang gede eh kepada PSI mohon maaf itu sekarang gede dan kami merasakan betul ya sekarang kalau misalnya turun ke bawah hei partainya KSANG kayak begitu bukan PSI ya partainya KSANG itu gak di alami di pemilu sebelumnya iya beda banget beda 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 hei partainya Niji kan enggak gitu hei partainya KSANG atau misalnya ya KSANG itu kan langsung masuk ke kantong-kantong suara pendukung Pak Jokowi jadi apa namanya organ-organ relawan pendukung Pak Jokowi walaupun secara kelembagaan mungkin mereka gak terlalu apa namanya resmi mendeklarasikan mendukung kami dan lain-lain gitu ya tapi kemudian secara perorangan tokoh-tokoh mereka nyalek lewat PSI ada gitu jadi salah satunya adalah kawan kita di Jakarta Timur namanya Marcella ya ini adalah relawan tokoh dari organ relawan pendukung Pak Jokowi dia nyalek di Dapil 6 Jakarta Timur dan alhamdulillah kemungkinan besar dia lolos gitu nah inilah yang dimaksud tadi DPRD 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 dan apa inilah yang saya maksud tadi ada kok efeknya gitu ya tapi kalau misalnya yang menjadi indikator efeknya itu adalah threshold 4% nah ini kita kawal aja dulu lah gitu kalau lolos ya alhamdulillah tapi yang jelas kita juga udah naik ya terus habis itu kalau misalnya memang harus gak lolos ya kita fokus ke Pilkada abis ini menyalah-nyalah menyalah-nyalah kita di Pilkada nih sudah punya fraksi kan sekarang jadi jadi anggota DPRD kita kalau misalnya menurut perhitungan sementara kita itu yang tadinya itu cuma ada puluhan sekarang ini akan ada ratusan wow jadi naiknya itu beratus-ratus kali lipat iya dong dan ini yang membuat kami menjadi excited menyambut Pilkada kalau Mas Kaisang sendiri ngeliat hasil sekarang komunikasi di internal gimana Mas? ya saya sih jujur apa gak susah ekspektasi enggak jadi apa namanya kami hampir setiap hari ya melakukan koordinasi dan koordinasi ini langsung di bawah pimpinan Mas Kaisang ya dan Mas Kaisang sendiri instruksinya adalah sampai dengan hari ini adalah kawal suara ya dan kalau memang ada narasi-narasi negatif tentang PSI jangan diserang balik gitu udah kita gak usah cari musuh lah kayak begitu jadi sekarang ini kalau di PSI kan saya jubir ya misalnya saya dihantam sebuah pertanyaan yang hampir memancing saya untuk menyerang balik langsung saya berucaplah seperti orang solo berucaplah seperti orang solo kayak begitu ada mantra-nya sekarang jadi kayak begitu lah saya kebetulan juga berada di saya kan di DPP adalah ketua DPP bidang penelitian dan penkembangan jadi saya juga ikut mengumpulkan data-data saya juga kemudian juga jubir jadi kalau di think tank itu adalah urusan dapur jubir itu urusan ruang tamu jadi saya ikut menyusun narasi-narasi kita juga ikut sama-sama mendeteksi narasi yang negatif yang positif kepada PSI dan yang negatif ini kita harus meresponnya seperti apa dan instruksinya seperti itu jangan serang balik tadi misalnya kayak Mas Romy